Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saudara-saudaraku kita masih ketemu lagi Oke langsung saja tutorialnya Sangat sederhana sekali ya itu ya Bagaimana cara menambahkan icon-icon di desktop ini Ataupun software atau aplikasi ke textbar ya Seperti ini Nah jadi fungsi textbar itu Jika kita membuka software lain ya Contoh disini ya Jika kita sedang membuka software lain Ataupun aplikasi seperti software Misalnya Microsoft Excel atau MS Word ya Ataupun Youtube Kita kan mau membuka atau menambahkan Buka aplikasi atau software lain Kita kan harus kayak gini ya Kita klik disini Atau kita Kalau kita banyak membuka aplikasi Ini kan kita harus memenuhi satu persatu Nah seperti ini ya Kita langsung buka disini saja ya Misalnya ya saya membuka Photoshop ya Kita klik di menu Textbar ini akan muncul ya Ini semua namanya menu textbar Yang ditambahkan di textbar ini sendiri ya Jika Anda belum ada Sebaiknya software ataupun aplikasi-aplikasi yang sering Anda buka Tambahkan saja ke textbar ya Maka akan mempermudah atau mempercepat ketika Anda membuka software tersebut ya Terus sebaliknya kalau Terlalu kebanyakan ya Ataupun Tidak terlalu dibuka Ataupun jarang sekali dibuka Software atau aplikasi di textbar Lebih baik Anda ini ya Apa mau Habusnya Ataupun menderetnya ya Bagaimana cara menambahkan ya Ada dua cara ya Yang pertama Untuk contoh ya Yang pertama Kita Bisa melakukan dua langkah Ataupun dua cara Yang pertama Yang pertama yaitu kita klik di menu pencarian ini ya Kita di kolom pencarian Kita klik ya Kita cari Misalnya Microsoft Excel ya Nah Disinilah muncul ya Disini kan sudah muncul Klik kanan Point to textbar ya Jangan di yang ini Kalau ini dia di Menu stopnya ya Kita kan tujuannya Memenapelkan disini ya Di textbar ya Paling bawah Tampilkan di bawah Windows ini ya Nah ini Namanya Menu textbar disini ya Kita coba kita Di menu pencarian Kita klik Di menu pencarian Kita klik Excel Misalnya ya Nah ini ya Atau disini juga bisa Kita klik kanan Point to textbar Nah dia lagi muncul guys Dia sudah muncul ya Nah kita buka langsung Dia maka Atau membuka aplikasi Ataupun short uart tersebut Ya Jadi kegunaan Ataupun manfaat Atau fungsi Kita menampilkan Icon-icon Ataupun menu desktop Disini ya Menu-menu Di desktop ini Di textbar Kita akan Mempercepatkan Kita ya Akan membantu Kita Kalau posisi Kayak gini ya Kita misalnya Membuka banyak Apa itu Software ya Contohnya disini kan ya Nah ini kan Kalau semakin Kita banyak membuka Kita harus Meminimize Satu persatu ya Disini Nah kita misalnya Akan membuka aplikasi Atau software lain Kita tinggal klik disini Guys ya Tidak harus mencari Dari menu start ini ya Ataupun kembali Kembali ke Minimize Minimize Kita langsung ke Sini ya Lihat disini Jadi cara yang pertama ya Cari menu disini ya Cara yang kedua itu Sangat simpel sekali Lebih mudah Jika kita ingin Menampilkan Icon Ataupun menu Menurut di desktop ini Icon-icon Aplikasi ya Ataupun software Kalau sudah ada disini Kita mau tampilkan Disini juga Malah Sangat cepat sekali ya Sangat cepat sekali Sudah klik disini saja Kita misalnya Contohnya mau Yang ini Wordnya ya Kita sudah klik kanan saja Disini Kita cari Pintu taskbar ini Disini kan Microsoft Word Belum ada ya Kita coba Klik kanan Pintu taskbar Nah dia sudah muncul ya Disini kan Kita coba klik Maka dia langsung Membuka Software Aplikasi tersebut Sama saja ya Nah Itu ya Kalau disini Sudah ada Dan ini Mau ditampil Kita tampilkan disini Klik kanan saja Pintu taskbar ya Gitu Terus kita Kalau terlalu Kebanyakan Icon Ataupun Menemen Software Aplikasi Di taskbar Biasanya dia akan Semakin menumpuk ya Makanya dia ada Tanda panas Seperti ini Nah disini Nah disini dia Menampilkan ya Yang masih tersembunyi Gitu Kita harus menghabis saja ya Ataupun Mendelet Ataupun Menghilangkan Aplikasi Ataupun Software Software ini Yang jarang dipakai Di taskbar ini Kita harus Hilangkan saja ya Supaya tidak Terlalu banyak Contohnya Saya jarang memakai Yang mana ya Contoh di Ini ya Nah ini Misalnya ini Kita jarang memakai Atau misalnya Coba kita Apas lagi disini ya Nah ini ya Kita coba Kita klik kanan Caranya Sangat sederhana ya Parti kebalikannya ya Kita harus Klik kanan saja Disini Kita klik Ini ya Unprint ya From taskbar Nah Maka dia akan hilang guys Nah gitu Ini kita Sama ya Kita klik kanan Unprint From taskbar Maka dia akan hilang Ini yang saya pakai Ini apa ini Kita Habis saja Ini juga Supaya Tampilannya itu Tidak Tidak terlalu Menumpuk Oke Sudara Itulah ya Cara Ada dua cara ya Menampilkan Atau Memunculkan Atau Menambahkan Icon-icon Software Menu yang Di desktop Icon-icon Atau menu Software Di desktop ini Kita tampilkan Di Kita tambahkan Di taskbar Disini Ada dua cara ya Seperti tadi Kalau pilih paling cepat Kita klik kanan Disini ya Kita klik Paint To taskbar Ya Gitu Ini sangat cepat Ini bisa membantu Kalau kita Sudah Membuka Aplikasi Terus Banyak Kita harus Meminimaj Minimaj Dulu Bisa ya Gitu Oke Saudaraku Semoga ini Sangat membantu Bagi Anda Untuk Membantu Mempercepat Pekerjaan Untuk Mempersingkat ya Walaupun Cederhana Simpel Cuman Semoga Sampai membantu Dan Bermanfaat Oke Semoga kita Selalu Dupati Kesehatan Dan Ketemu Lagi Di video Selanjutnya Jangan Lupa Subscribe Tekan Tombol Lanjutnya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai